Intro Shalom selamat pagi buat kita semua dimanapun berada pada pagi hari ini Puji dan syukur kita panjatkan buat kebaikan Tuhan sampai pada pagi hari ini Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dalam segmen sabda hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini Mengatasi tekanan hidup Terambil dari satu Nats Alkitab Dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke delapan dan yang ke sembilan Demikian firman Tuhan Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit Kami habis akal namun tidak putus asa Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan namun tidak binasa Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selagi kita masih bernapas Tentu kita akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya tekanan hidup Tekanan hidup Berupa Krisis keuangan Sakit penyakit Bahkan tekanan-tekanan yang lain Sering diperhadapkan kepada kita setiap harinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ketika tekanan hidup itu datang dalam kehidupan kita Firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini Supaya kita datang kepada Tuhan Berdoa Minta hikmatnya untuk menuntun kita Minta terangnya untuk menerangi hati dan pikiran kita Jangan biarkan tekanan menguras kita Menguras pikiran kita Justru kita harus Menggembosi tekanan tersebut Dengan memohon agar Tuhan menolong kita Alkitab memberitahu kita untuk menyerahkan segala beban Kepada Tuhan Allah kita Karena Dia akan memelihara kita Dia akan menolong kita menghadapi tekanan Dan merubahnya menjadi kebaikan bagi kita Atas segala cobaan dan tekanan Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kelegaan Percayalah Jadi Jangan biarkan tekanan mencuri Suka cita dan kedamaian kita Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 mengatakan Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita Apabila kita mengalami tekanan hidup yang berat Mari kita datang kepada Tuhan Menyerahkan beban itu kepada Tuhan Dan Tuhan akan menanggungnya bagi kita Biarlah Firman ini menjadi satu perhubungan bagi kita di sepanjang hari ini Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin